Pemirsa yang baru bergabung, Anda menyaksikan seputar Aineus Pagi RCTI yang tayang setiap hari pukul 4 pagi. Ya, pemirsa diduga kelaparan primata langkah khas Kalimantan, seekor bekantan, masuk ke permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bekantan ditemukan di belakang rumah warga. Warga kesulitan menangkap hewan langkah yang dilindungi ini karena liar, gesit, dan lincah berpindah-pindah. Dengan sigap bekantan ini lari menghindari kejaran warga. Tak mudah ditangkap, bekantan naik ke atas pagar, atap rumah, hingga pepohonan. Diduga kelaparan primata langkah khas Kalimantan, seekor bekantan, masuk ke pemukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bekantan ditemukan di belakang rumah warga. Warga kesulitan menangkap hewan langkah dilindungi ini karena liar, cukup gesit, dan lincah berpindah-pindah. Meski telah dikepung dengan jaring, bekantan tetap sulit ditangkap karena sembunyi di pohon kelapa. Tiga jam kemudian, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, baru dapat menangkap primata berhidung besar ini dengan menembaknya menggunakan obat pius. Dengar dia tuh kayaknya ada bunyi, terus kayaknya ada bunyi, saya cari-cari di mana ada bunyi. Saya lihat terus ada sepertinya orangutan, jadi saya panggil orang rumah ada orangutan. Kira-kira jalan dia, mungkin ya, nggak mungkin. Ternyata itu bekantan. Bekantan kan. Sama dia penting satu juga, jadi tidak boleh dipelihara atau diperjual belikan. Kira-kira kenapa jadi lepas ke pemukiman ini? Gimana? Kenapa jadi lepas ke pemukiman ini? Peliharaan atau memang liar? Tadi saya sampaikan bahwa ini kemungkinan bekantan ini adalah bekantan liar, yang masuk dari semak berukar. Petugas mengevakuasi bekantan menggunakan APD lengkap, guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Bekantan berkelamin jantan berusia sekitar enam atau tujuh tahun dengan bobot dua puluhan kilogram. Bekantan dibawa ke kawasan konservasi untuk kemudian dilepas biarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Resata, Ainyus, melaporkan.